Dua pekan menjelang akhir masa kampanye, kampanye Capres-Copres kian intens. Di tengah masa kampanye yang memanas, Presiden Jokowi Dodo tampak mengunjungi lokasi yang sama dengan lokasi kampanye Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Ada apa dibalik ini? Sekadar kebetulan atau strategi? Untuk mengamatinya, kita coba petakan. Pada November 2023, momen kebetulan kunjungan kerja Jokowi dan kampanye Ganjar sama-sama mengunjungi Sorong dan Papua Barat. Berlanjut, pada awal Desember 2023, kedua tokoh ini beririsan mengunjungi Kupang NTT. Situasi semacam ini pun berlanjut. Pada 15 hingga 17 Januari 2024, Ganjar berkampanye di Jawa Tengah dengan mengunjungi Purbalingga, Banjar Negara, Pekalungan, Kendal, Cilacap, Banyumas, Prebes, dan Tegal. Lalu pada Senin 22 Januari 2024, Presiden Jokowi menyebar bansos pangan, meresmikan infrastruktur, dan menyerahkan sertifikat tanah di Boyolali, Salatiga, Magelang, dan Wonosobo. Bergeser lokasi sedikit, Minggu 28 Januari 2024, Presiden Jokowi bertemu dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, parpol pengusung cowok pres Gibran Rakabu Mineraka, anak Jokowi. Sementara di hari yang sama, Ganjar menghadiri kampanye terbuka di alun-alun Watas Kulon Progo di Yogyakarta. Namun tidak ada pertemuan antara Jokowi dan Ganjar meski keduanya diusung partai yang sama, yakni PDIP. Atas fenomena Jokowi-Ganjar ini, dosen ilmu politik Universitas Paramadina Ahmad Hairul Uma menilai, ada perebutan elektoral yang cukup kuat antara kubu Prabowo Gibran dan kubu Ganjar Mahfud. Sebab bagaimanapun segmen basis pemilih loyal Jokowi yang selama dua kali pilpres pada 2014 dan 2019 dinikmati oleh PDIP sebagai efek ekor jas cukup kuat. Namun ketika pada pemilih 2024, Jokowi semakin menunjukkan perbedaan preferensi dan gerbong politiknya dengan PDIP. Maka ada upaya untuk mengerus kekuatan satu dengan yang lain. Perebutan pemilih loyal Jokowi dan PDIP yang dilakukan antara Prabowo Gibran dan Ganjar Mahfud menjadi tidak terhindarkan. Sebab bagaimanapun Jokowi sangat berkepentingan mengarahkan pemilih loyalnya untuk mendukung Prabowo Gibran. Atas kebetulan ini, pengamat politik Universitas Al-Azhar Ujang Komorudin menduga hal ini sebagai bagian dari upaya bersih-bersih dukungan yang diberikan masyarakat kepada Ganjar. Terutama di basis pendukung loyal kubu banteng. Sebab menurut dia di politik tidak ada yang namanya kebetulan.